selamat sore teman-teman selamat bergabung kembali di kuliah cloud computing seperti teman-teman perhatikan hari ini topik kita adalah layanan cloud computing atau cloud computing services di layanan cloud computing ini ada 3 hal yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah S AAS atau software as service lalu P AAS atau platform as service lalu yang ketiga adalah infrastructure as service atau P AAS jadi ada 3 bagian layanan penting di dalam cloud computing yang akan kita bahas hari ini baik teman-teman kita segera mulai saya ingatkan di akhir kuliah kita akan absen menggunakan aplikasi Zoom jadi langsung kata buka kemudian ada apa namanya pemberitahuan tentang mid semester karena ini pertemuan yang ke 8 dan seharusnya kita mid video oke saya mulai teman-teman tujuan dari cloud computing adalah menyediakan akses yang mudah scalable kepada sumber-sumber komputasi dan layanan IT seperti yang kita perhatikan di gambar ini ada berbagai perangkat yang kita gunakan baik mobile PC atau smartphone kemudian terhubung ke jaringan internet lalu masuk kepada cloud provider atau penyedia layanan cloud nah di dalam penyedia layanan cloud ini ada 3 hal yaitu software as service platform as service dan infrastruktur as service nah inilah yang akan kita bicarakan hari ini jadi teman-teman bayangkan yang kita bicarakan itu 3 bagian layanan yang tersedia di dalam cloud provider jelas ya teman-teman ya nah oleh sebab itu hari ini yang menjadi concern kita ada 3 hal yaitu seperti tadi yang sudah saya sampaikan ada cloud as service kemudian infrastruktur as service dan software as service nah jadi penting bagi kita untuk melalui pelajarnya oke kita mulai level cloud computing digunakan untuk menjual layanan-layanan yang tersedia di dalam cloud computing nah jadi yang saya masukkan layanan itu ada 3 tadi ya software as service platform as service dan infrastruktur as service nah jadi saat ini layanan-layanan itu dijual dalam bentuk web service seperti amazon ada juga yang bersifat cloud provider ada juga yang bersifat public cloud provider artinya layanan yang terkoneksi ke jaringan publik dan terbuka untuk digunakan oleh semua orang sedangkan private cloud adalah jaringan cloud computing atau jaringan data center yang mensuplai layanan-layanan yang terpasang itu secara terbatas nah jadi wujud dari layanan private cloud ini adalah serifal private cloud nah serifal ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu oke nah sekarang saya mulai masuk ke layanan yang tadi saya sebutkan itu ada tiga ya ada tiga kalau teman-teman mau perhatikan di sini ya cloud computing yang tersedia punya tiga layanan infrastruktur platform dan apa namanya software as service atau orang-orang yang cloud application itu juga singkatan yang lain ya nah mereka menjalankan fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya yaitu bisa network komputasi ada block storage atau media penyimpanan identifikasi orang kemudian objek mengelola database ada runtime ada financial communication collaboration dan konten tiga inilah yang kita bicarakan hari ini oke saya mulai dari yang pertama adalah software as services seperti apa itu bentuknya software as service mari kita lihat nah software as service atau S AAS kalau kita memperhatikan di sana ada banyak sekali layanan yang tersedia di dalamnya ya software as service adalah istilah terhadap software atau aplikasi tertentu berbasis internet yang ditawarkan oleh provider atau penyedia layanan cloud kepada pengguna nah provider ini sebagai pemilikan license atau software yang tersedia dan hanya diberikan service saja jadi hak kepemilikan itu tetap ada di provider lalu kita yang menggunakan layanan cloud hanya diberikan service atau diberikan layanan untuk menggunakannya sesuai dengan kebutuhan dan tentu saja untuk menghilangkan kerumitan dan dalam hal juga pemeliharaan dan operasional maupun supportnya jadi kalau update apa-apa atau terjadi situasi dengan softwarenya yang bertanggung jawab adalah cloud provider nah di sini ada yang menjadi penting untuk kita perhatikan kalau kita bikin software kan softwarenya berlisense yang punya serial number untuk kita gunakan kalau tidak punya ya tidak bisa digunakan sebab itu supaya kita bisa menggunakan software secara gampang tidak perlu install langsung saja terkoneksi ke internet maka cloud software as service ini adalah pilihan yang paling bagus karena dia menyediakan teknologi yang sangat baik bahkan kita tidak perlu memikirkan bagaimana keamanan datanya bagaimana database nya itu semua dikerjakan oleh provider yang menyediakan layanan cloud computing nah di sini kita hanya perlu membayar biaya langganan per bulan saja dan kita sudah bisa mendapatkan software yang asli kita mendapatkan support kita bisa mendapatkan maintenance bahkan kita bisa mendapatkan update dari aplikasi yang kita gunakan oke selamat sore semua yang baru bergabung silahkan bergabung pada kuliah kita hari ini software as service merupakan lanjutan dari konsep application service provider atau ASP nah ceritanya teman-teman sekalian biasanya akan kita bikin software terus kita install di laptop kita sendiri terus kita cari serial number nya kalau disarankan menggunakan yang asli kalau tidak akan kita cari yang krek-krek nya kalau misalnya kita tidak dapat maka kita akan menggunakan software bacakan sebab itu ada ide untuk bagaimana supaya para pengguna software itu tidak lagi menginstall di dalam laptop tapi cukup terkoneksi saja dengan internet dan mereka akan menggunakan software itu jadi awalnya mereka membuat server lalu menaruh aplikasi disitu lalu penggunanya masuk ke dalam aplikasi lalu menggunakan aplikasinya jadi infrastruktur internet harus tersedia nah ide itu muncul kemudian diperbarui dengan menggunakan cloud computing di sana ditaram data data yang besar ditaruh data center yang besar lalu ditanamkan berbagai aplikasi live chat help desk project management dan seterusnya sehingga cloud computing yang tadi hanya bersifat aplikasi itu bisa mencukupkan berbagai hal yang berkaitan dengan software termasuk maintenance dan update atau bantuan sehingga pengguna itu tidak perlu repot-repot kenalannya tentu saja harga yang mahal oke nah karakteristik dari software service ini adalah pertama dia berbasis internet jadi software harus diakses tidak perlu install di komputer kita hanya cukup menggunakan internet saja jadi berbasis website lalu dikelola oleh pengguna melalui media internet nah software itu bersifat terpusat jadi di install saja di server atau di data center-nya saja sehingga memungkinkan untuk pengguna bisa mengaksesnya dari mana saja kita tidak perlu repot-repot menginstal aplikasi di laptop tidak perlu repot-repot di pc di handphone kita hanya cukup punya browser di internet lalu kita buka melalui browser dan kita bisa menggunakan seluruh aplikasinya dan inilah yang dimaksud dengan software service service nah software service ini memiliki fasilitas untuk mengupdate dan mengupgrade update itu artinya dia memperbarui beberapa hal misalnya database-nya atau coding-nya sedangkan upgrade itu dia membuat atau memperbarui ke versi yang lebih baru dan lebih canggih jadi kalau upgrade itu melihat langsung kepada engine-nya sehingga software-nya punya versi yang gaji baru kalau sedangkan update itu hanya perbaikan kecil-kecil saja untuk menutup kekurangan-kekurangan pada software yang sudah ada oke sehingga user bisa lebih praktis menggunakan tidak perlu mendownload patch atau tidak perlu lagi upgrade komputer dan lain-lain kita hanya cukup punya browser di perangkat kita saja apakah itu Firefox Chrome Safari dan seterusnya itu kita sudah bisa menggunakan aplikasi atau software-software yang tercedia disini keuntungannya apa saja pertama keuntungannya adalah model dan rancangan software-nya dan distribusi software-nya lebih menarik oke harga terjangkau dan memungkinkan untuk berbagi satu aplikasi kepada ratusan perusahaan atau ratusan user dan berjalan dalam lingkungan sistem yang biasa jadi kita tidak perlu repot-repot membayar programmer menyediakan SDM untuk mengelola software tidak perlu kita cukup menggunakannya saja nah perusahaan-perusahaan yang kekurangan tenaga IT maka software-nya servis ini adalah pilihan yang tepat kalau kita kekurangan programmer kita kekurangan orang IT di kantor maka seharusnya kantor itu tinggal menggunakan layanan cloud computing saja sehingga makin hari makin bagus yang cukup membayar membayar biaya langganan untuk internet saja oke keuntungan berikutnya adalah memberikan improvisasi secara luas kepada klien atau server untuk mengelola dan memanage seluruh aplikasi atau software yang terpasang di dalam server biaya pemakaian bandwidth untuk menjaga koneksibilitas relatif terjangkau jadi tidak perlu repot-repot atau kita tidak perlu membayar biaya internet yang besar tidak perlu membeli router tidak perlu memasang jaringan-jaringan yang lebih besar di kantor tidak repot-repot menginstall server tapi kita cukup menyewa ini kan cloud software ini semacam kita menyewa teknologinya kepada pemilik atau penyedia software oke kemudian yang berikut adalah mempermudah pengguna untuk melakukan migrasi aplikasi jadi pindah-pindahnya lebih gampang dengan menghilangkan sisi pembayaran license jadi kita tidak perlu repot-repot untuk mencari software asli karena kalau kita menggunakan cloud sudah sekalian dengan license softwarenya jadi kita menggunakan pasti menggunakan yang asli dan punya license tidak harus juga membayar biaya upgrade tidak jadi itu menjadi tanggung jawab penyedia aplikasi jadi pokoknya kita taunya menggunakan saja hal itu juga akan membuat para pengguna itu makin produktif makin produktif oke itu layanan cloud jadi kalau kita gambarkan kira-kira seperti ini ini cloud secara umum ada software asli provider ada berbagai service provider bersatu kemudian membentuk sebuah layanan oke faktor-faktor keberhasilan dalam implementasi dan pengembangan software as service yang pertama adalah efisiensi sumber daya komputer karena software as service ini memiliki kemampuan yang maksimal untuk penggunaan sumber daya komputer baik itu pemakaian memori dan bandwidth secara bersamaan dan juga penggunaan database berskala besar ya bagusnya memang sangat cepat menggunakan software as service sebagai solusi di Indonesia ada banyak perusahaan besar yang sudah menggunakan cloud misalnya telkom perkanina perbankan itu menggunakan layanan ini untuk keberhasilan teknologi informasi yang mereka gunakan di perusahaan masing-masing kalau unima kita masih belum kita belum masuk ke arah tanah kita masih punya server sendiri mengolah sendiri akhirnya jadilah lembaga pusat komputer yang ada di kampus kita optimasi data dan multi tenan ini juga faktor keberhasilan berikutnya yaitu server as service akan memiliki kemampuan untuk memilah-milah data dan menyeleksi data berdasarkan kepemilikan secara bersama dalam satu aplikasi jadi maksudnya satu aplikasi ini lalu banyak sekali orang pakai aplikasi yang sama contoh aplikasi pengelola kantor atau aplikasi surat menurut yang pakai itu ada banyak perusahaan misalnya telkom pakai pertamina pakai berbagai perusahaan pakai aplikasi yang sama itu yang sebut multi tenan sehingga perusahaan atau penyedia layanan itu hanya menyiapkan satu aplikasi saja dan dipakai secara bersama-sama oke nah yang ketiga adalah fleksibilitas aplikasi atau aplikasi ini fleksibel karena memungkinkan untuk pengguna bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan jadi kalau misalnya menu A menu B tidak digunakan hanya menu C dan D saja maka kita bisa melakukan kustomasi ya tentu melakukan kustomasi ini akan berhimpas pada penurunan biaya jadi dari 10 fitur oh kita cuma mau pakai 5 mahal berarti harganya bisa setengah oke dari 10 fitur kita sebetulnya cuma mau pakai 3 lebih murah lagi oke dan kita cukup mempunyai jaringan koneksi dari internet oke jadi itu keuntungan dan keberhasilan dari software kita bisa melihat di gambar ini beberapa pilihan yang bisa di gunakan ini ya jadi kalau saya lihat atau saya gambarkan ini dia berbasis internet berskala besar bisa dimodifikasi multitenant fleksibel atau kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan lalu kita juga bisa memodifikasi tiruannya ya kita bikin apa namanya kayak virtualnya sehingga dia seolah-olah asli oke ini cara dia untuk mengelola misalnya ini ada satu database kemudian ada aplikasi A aplikasi B menggunakan secara bersamaan database yang sama atau ya atau juga bentuk yang lain model yang kedua ini tadi model satu ya model yang kedua ada satu database kemudian ada banyak penyewa disitu tadi ini bedanya satu database banyak aplikasi kalau ini satu database satu aplikasi lalu banyak orang yang menggunakan ada penyewa 1 penyewa 2 penyewa 3 dan seterusnya oke atau ya disini database nya dibuat bisa-bisa jadi database 1 database 2 database 3 yang menjadi bagian dari penyewa 1 penyewa 2 penyewa 3 dan seterusnya jadi masing-masing penyewa punya database sendiri-sendiri bisa juga seperti itu ini ada tiga model jadi pertama saya jelaskan metode pertama satu database digunakan oleh beberapa aplikasi oke itu model pertama model kedua satu database digunakan oleh beberapa penyewa penyewanya ada banyak database nya cuma satu oke model yang ketiga ada banyak penyewa yang masing-masing punya database sendiri-sendiri begitu ya teman-teman yang model dari software as service provider oke yang kedua oke nah tapi sebelum saya lanjut ke layanan yang kedua yaitu platform as service atau PAS mungkin ada pertanyaan silahkan silahkan bagi yang mau bertanya saya tunggu ya kalau tidak yang mau tanya saya tanya saya tanya apa saja keuntungan menggunakan layanan software as service oh clever ya SIS ini contohnya aplikasi seperti apa oke saya jelaskan satu aplikasi minggu lalu saya sudah kasih tahu banyak aplikasi cloud salah satunya yang menggunakan software as service ini adalah cloud amazon nah di amazon ini dia menyiapkan banyak sekali aplikasi di dalamnya ada office ada ERP ERP itu enterprise relation management nah disana contoh ya misalnya amazon nah amazon ini menyiapkan banyak sekali layanan di galak lalu para perusahaan atau orang per orang gitu ya tapi lebih banyak perusahaan-perusahaan menggunakan layanan itu lalu mereka bisa menggunakan apa amazon itu adalah perusahaan penyedia cloud computing itu nama perusahaan itu ya clever nanti anda bisa search di sana lalu anda atau saya perlihatkan ya amazon.com amazon sebentar saya ketik dulu amazon oke saya ingin menjawab pertanyaannya clever jadi ini saya buka aplikasi dari amazon awalnya amazon ini adalah e-commerce awalnya kemudian dia menyediakan layanan cloud computing sehingga banyak sekali orang melihat dan menggunakan layanan di cloud computing oke kelihatan clever nah itu saya sebentar buka mungkin dia lagi loading sedikit ya apa bisa muncul di layar sambil menunggu ya sudah saya buka si tapi itu ya jadi clever itu salah satu amazon itu yang tadi kamu tanya oke ini adalah aplikasi yang menyediakan cloud computing aslinya dia adalah e-commerce e-commerce tapi kemudian dia melengkapi dengan berbagai apa namanya model untuk layanan cloud computing ya jadi ini dia menyiapkan berbagai aplikasi disini ini namanya ada mulai dari sistem pembayaran sampai seterusnya pembelian ya dan lain-lain atau mau contoh yang lain selain amazon adalah microsoft azure yang saya tulis microsoft azure nah selain amazon penyedia layanan software azure yang lain adalah microsoft azure nah ini yang kevan boleh lihat ya ini new challenge new agile solution ini layanan cloud di dalam sini ada banyak sekali produk disini kalau klik disini ini ada banyak sekali software yang disiapkan oleh microsoft azure mulai dari spiritual machine database cosmos dan berbagai aplikasi sudah tersedia disini termasuk yang tadi saya bilang itu ya maintenance nya sudah di dalam upgrade nya sudah disitu berbagai termasuk help desk nya juga disini kalau anda tidak tahu dia menyiapkan kontak untuk bisa dihubungi jadi tidak perlu ragu-ragu ini contoh dari aplikasi Microsoft Azure itu ya begitu ya Clevan ya semoga ini bisa membantu anda untuk memahami cloud computing secara lebih jauh ya oke saya pindah ke materi dulu ya begitu ya Clevan bisa mengerti Arthur oke yang tadi saya tanya ya keuntungan menggunakan software as service mempermudah pengguna melakukan migrasi aplikasi ya bagus ya yang lain bisa keuntungan yang lain yang tadi itu harga bisa lebih murah mudah memanjenis dan seterusnya lebih fleksibel gitu ya karena kita tidak perlu mengisah aplikasi di serangkat kita ya kita cukup punya browser saja terus tinggal masuk ke layanan yang tadi ya begitu ya saya saya lanjut dulu ke platform as service kalau tadi dia menyiapkan software nah kali ini dia menyiapkan yang namanya platform as service seperti apa itu platform as service adalah layanan platform putih dimana kita seperti menyewa rumah berikut lingkungannya jadi yang disewa itu apa saja yang disewa itu sistem operasi disewa itu network jadi servernya disewa database engine disewa frameworknya disewa gitu ya dan dia tidak menyiapkan aplikasi aplikasi itu orang lain yang menyiapkan atau kalau kita bisa membuat aplikasi sendiri silahkan buat aplikasi sendiri lalu kita sewa servernya orang oke seperti itu contohnya jadi misalnya katakanlah ini ya U5 punya Amelia tapi karena servernya punya kapasitas yang terbatas sehingga dia mau sewa dari server di cloud jadi dia sewa sistem operasinya dia sewa servernya dia sewa penyimpanannya atau storagenya habis-habisnya disewa dia juga sewa networkingnya sewa database lah baru kemudian sistem Amelia itu karena kita punya sendiri kan Amelia ini kita taruh ke server yang kita sewa oke dengan demikian tentu biaya sewanya bisa lebih murah oke nah sehingga kita tidak perlu pusing untuk menyediakan server tidak perlu repot-repot untuk mengelola servernya kita cukup punya aplikasi saja nah untuk pemeliharanya untuk bisa memanage servernya ya bukan tanggung jawab kita ya yang menyediakan jadi misalnya kita sewa di Microsoft Azure yang mengelola servernya itu Microsoft ya kita tinggal memikirkan layanan aplikasi yang kita punya saja kalau server down ya itu urusan mereka bukan kita kita tinggal komplain kenapa dia down kenapa dia erot oke nah sehingga proses dari platform service ini menjadi lebih mudah ya tentu ada kelemahan ada kelebihan coba kita lihat nah ini keuntungan menggunakan platform Azure Bagi pengembang kita hanya fokus pada aplikasi kita saja ini keuntungannya kemudian kita tidak perlu memikirkan bagaimana servernya jadi fokus saja pada aplikasi yang kita buah kemudian ini keuntungan yang lain yaitu harga lebih murah ini contoh ya contoh oke oke baru kemudian di contoh di Indonesia ada banyak perusahaan yang menggunakan cloud ini misalnya Tokopedia ya Tokopedia mereka menggunakan platform Azure service mereka sewa server secara cloud lalu mereka taruh aplikasi Tokopedia di situ seperti itu ya jadi mereka hanya fokus untuk mengubahkan aplikasi Tokopedia saja tidak perlu memikirkan servernya seperti apa fionesa etanel oke keuntungan model rancangan distribusi server lebih menarik dan harga terjangkau oke bagus biaya pemakaian bandwidth lebih terjangkau oke mempermudah pengguna ya bagus keuntungan biaya bandwidth terjangkau bagus ya berarti kalian semakin hati semakin bagus apa nanti setelah lulus dari UNMA kalian menjadi orang-orang yang bisa mengembangkan dan menjalankan cloud computing ini ya oke seperti itu ya teman-teman yang kedua tadi adalah platform as-service ini keuntungan yang teman-teman lihat di layar monitor masing-masing dari software as-service dan platform as-service yang lebih murah tentu saja platform as-service karena sebetulnya dia hanya menyiwat sebagian saja dia hanya menyiwat data centernya saja sedangkan aplikasi dibuat sendiri oke jadi saya sudah berikan contoh itu ya nah tentu dia punya kelemahan kelemahannya adalah pengembang aplikasi harus memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan aplikasi artinya anda harus punya programmer yang bagus harus punya sistem analis yang bagus harus punya web design yang hebat yang bisa mengembangkan aplikasi secara baik nah supaya hasil aplikasi yang kita buat itu kita menaruh di server data center yang kita sewa atau kita sewa platform tertentu di cloud sehingga aplikasi kita kita taruh disitu nah konsekuensinya adalah kita bisa membayar programmer bisa membayar orang-orang tadi itu ya orang-orang IT untuk mengembangkan aplikasi itu konsekuensinya ialah biaya pengembangan aplikasi pengembangan aplikasi bisa jauh lebih mahal nah sebab itu solusi untuk menangani biaya pengembangan yang mahal itu orang membuat yang namanya outsourcing outsourcing itu adalah kita menyewa orang lain kita ingin buat aplikasi tapi kita tidak punya programmer kita sewa programmer kita tidak gaji bulanan tapi kita hanya gaji dia proyek saja saat proyek itu berlangsung dia karyawan kita kalau proyeknya sudah selesai dia bisa berhenti sesuai dengan kontrak kerja yang dibuat di Indonesia model outsourcing ini adalah model yang paling banyak digunakan di Indonesia misalnya Pertamina Garuda Telkom itu mereka punya anak-anak perusahaan yang berbasis outsourcing mereka tidak punya orang programmer mereka sewa sama perusahaan penyedia programmer misalnya IT solution disitu tempat berkumpulnya para programmer programmer atau para UX designer atau para sistem analis kumpul di satu perusahaan lalu mereka mengerjakan software untuk perusahaan orang lain jadi misalnya IT solution nama perusahaan ini dia mengembangkan aplikasi untuk digunakan oleh pertamina misalnya gitu oke lalu setelah aplikasinya jadi mereka taruh ke platform as service ini sehingga selkom atau perusahaan seperti pertamina itu tinggal menggunakannya saja nah konsekuensinya adalah dia bisa membayar biaya outsourcing yang lebih mahal jadi kalau kita banding-bandingkan antara biaya outsourcing software dengan software as service tadi yang di awal tentu saja bisa saja platform as service ini jauh lebih mahal karena harga atau gaji SDM yang kita gunakan untuk membangun aplikasi itu bisa jauh lebih besar begitu ya teman-teman itu kelemahan dari platform as service oke nah fitur-fitur yang umum yang tersedia di platform as service ini misalnya adalah tools ya development tools seperti tools yang berbasis browser internet terus dia punya skalabilitas jadi skala atau apa nama jangkauan yang lebih luas access control punya security yang lebih bagus kemudian web service yang tersedia bagus kemudian juga punya integrasi yang lebih mudah dengan aplikasi yang lain terutama pada platform yang sama misalnya sama-sama berbasis Microsoft itu lebih mudah untuk dikelola tapi kalau satu Linux satu Microsoft kita perlu yang namanya virtualisasi untuk menggabungkan dua hal itu oke bagaimana virtualisasinya Linux sedangkan yang satu Microsoft oke tergantung kita lihat mana yang akan menjadi sumber kalau Microsoft yang menjadi utama maka kita bikin virtual Linux lalu taruh aplikasi Linux di dalam situ oke jadi urut-urutannya Microsoft nya dulu kita install Microsoft kemudian kita bikin virtual oke di dalam virtual ini kita masukkan sistem operasi Linux oke baru kita taruh aplikasi-aplikasi yang berbasis Linux di dalam jadi dia jadi tiga lapis gitu ya nah itu disebut virtualisasi oke selain itu juga fitur yang tersedia di platform service adalah sistem operasi oke dia sudah menyiapkan sistem operasi jadi kita tinggal taruh aplikasi kita ada disana dia bisa menyiapkan networking ya menyiapkan service data dan seterusnya nah contoh ya supaya apa namanya cleft tidak bertanya lagi nah saya kasih contoh contoh dari platform as service yaitu aplikasi yang namanya quick base ya ini ya aplikasi quick base tadi kalau software as service tadi sudah saya kasih ada amazon sama microsoft azure ya nah kalau ini ada lagi yang namanya quick base nah quick base ini dia menyiapkan beberapa hal ya misalnya project manager dia bisa bikin simple kontak ya dan seterusnya ini layanan-layanan yang tersedia di dalam teknologi platform as service pada cloud computing nah di dalam sini kita kalau punya aplikasi yang kita buat kita bisa taruh di dalam footbase kita punya software taruh di dalam sini sehingga nanti di manage oleh quick base seperti itu ya clevan dan teman-teman yang lain oke nah lalu yang ketiga atau layanan yang terakhir dari software dari cloud services yaitu infrastruktur s service atau iaas ya oke sebelum saya lanjut ya mungkin ada yang mau jawab ya apa saja apa saja kelemahan ya dari p a s terakhir terakhir apa ya kelemahan dari platform a service ini siapa yang mau jawab silahkan tadi software service bagus tadi archer bagus ionesa cc6 juga bagus clevan juga bagus nah ini pertanyaan yang kedua apa saja kelemahan dari platform as service apa ya kira-kira ya silahkan yang mau jawab sambil menunggu jawaban teman-teman saya lanjut ke infrastruktur s service atau kita menyebutnya i a s nah infrastruktur service adalah layanan cloud computing dimana kita hanya bisa menyewa infrastruktur id-nya saja contoh misalnya kita hanya menyewa unit komputasi kita sewa servernya saja atau kita sewa storage atau media penyimpanannya saja atau kita hanya menyewa memorinya saja atau kita bisa menyewa networknya atau kita hanya menyewa virtualisasinya seperti itu ya oke jadi dia hanya menyiapkan infrastrukturnya oke sistem operasinya kita sendiri yang urus oke terus aplikasinya kita sendiri yang urus oke nah jadi infrastruktur service ini dapat didesfinisikan menjadi beberapa besar unit komputasi penyimpanan dan seterusnya yang dikonfigurasi dan disewa oleh perusahaan lain untuk lebih mudahnya kita bisa kasih ilustrasi begini ya infrastruktural service itu seperti kita menyewa komputer kosong nah tidak ada sistem operasinya cuma ada harddicknya cuma ada keyboardnya cuma ada memorinya dan lain-lain sistem operasinya kosong aplikasinya juga tidak ada terus kita sendiri yang akan mengkonfigurasi komputer itu ya kita install sistem operasinya kemudian kita install aplikasi-aplikasi yang kita perlukan di sana oke nah layanan ini tentu dia jauh lebih murah dari layanan-layanan yang yang lain itu seperti platform aservis dan software aservis karena kita sebetulnya hanya menyewa sistem kosong kosong kelemahan dari ini Clevan ya Clevan menjawab pertanyaan saya tadi kelemahan dari platform aservis biaya pengembangan bisa jauh lebih mahal bagus sekali Clevan ya pinter juga Clevan ini ya pionisa pengembangan harus memiliki SDM yang memadai betul ya kalau kita tidak punya programmer yang cukup susah juga ya kita menggunakan platform aservis nanti pertanyaannya siapa yang buat aplikasinya kalau kita tidak punya programmer oke Amelia pengembangan harus memiliki SDM yang memadai untuk pengembangan aplikasi bagus sekali oke nah jadi yang teman-teman jawab itu sudah betul nanti setelah itu teman-teman akan pilih kalau begitu mana yang lebih bagus untuk saya mau pakai infrastruktur kah platform kah atau software aservis tinggal pilih ya itu tergantung dari perusahaan yang akan menggunakan jadi kembali ke infrastruktur aservis itu seperti kita mengguni menyewa komputer kosong lalu kita sendiri yang install aplikasinya kita sendiri yang menginstall sistem operasinya menginstall virtualisasinya dan lain-lain dia hanya menyiapkan infrastrukturnya saja komputer kosong atau data yang terkosong isi di dalam kita urus sendiri oke nah model ini hanya diberikan memberikan user aspect dari salah satu komputasi dasar seperti jaringannya saja storage atau penyimpanannya saja atau prosesornya saja untuk proses-proses komputasi nah infrastruktur pada komputasi cloud ini sangat bergantung pada sistem yang kita sebut sebagai virtualisasi oke kalau kita perhatikan di gambar nah ini komponen-komponen yang ada di dalam infrastruktur as-service misalnya virtual ini paling penting infrastruktur ini hanya menyiapkan virtualnya saja di dalamnya kita isi sendiri sistem operasi dan lain-lain atau dia hanya menyiapkan data center-nya saja atau dia hanya menyiapkan windows server-nya saja maksudnya hardware-nya ya atau dia hanya menyiapkan ini ya resource tools ya untuk mengakses database dan seterusnya ya atau dia hanya menyiapkan storage atau media penyimpanannya saja atau dia hanya menyiapkan firewall-nya saja itu ya lain-lain kita urus sendiri nah ini menimbulkan konsekuensi kalau kita harus memiliki SDM yang jauh di rumah nah keuntungannya apa saja dari infrastruktur as-service keuntungannya adalah kita tidak perlu membeli komputer secara fisik dan mengkonfigurasi komputer virtual tersebut ya jadi kita bisa ubah sendiri sesuai dengan keinginan kita ya contoh seperti ini ya ya kita ubah sendiri sesuai dengan keinginan kita oke misalnya kita ingin membuat spiritualnya seperti apa gak terang oke kita mau mengatur media penyimpanannya seperti apa itu juga kita atur sendiri sehingga memberikan keuntungan yang lebih kepada sehingga orang yang menggunakan infrastruktur nah fitur-fitur utamanya apa saja yang pertama dia punya spiritual mesin ya kita nanti kita isi sendiri kita mau isi software apa saja ya seterah mau bikin sendiri atau software dari luar boleh terus kemampuan yang meningkat atau juga bisa yang membuat yang namanya optim mesin membuatnya jadi optimal kemudian tools yang tersedia juga banyak dengan tentu saja perhitungan yang lebih rumit lalu dia membuat lebih sederhana lalu kita bisa menyimpan data pada beberapa operasi geografis ini secara fisik dia punya server di mana kita bisa pakai server-server itu lalu memudahkan kita untuk download dan seterusnya nah ini yang tersedia dia bisa punya server IT sendiri manajemen sendiri networknya juga virtualisasi security juga tersedia lalu punya database manajemen ini kira-kira fitur-fitur umum yang biasanya tersedia pada layanan infrastruktur as service nah jadi kalau saya simpulkan kalau saya bagi ya kira-kira ini slide terakhir di kuliah kita apa saja perbedaan dari ketiga hal ini ini ya software as service menyiapkan aplikasi modul service multi original tenant dan seterusnya sedangkan platform as service menyiapkan development kemudian deployment maksudnya pembangunan pengembangan runtime service dan seterusnya itu diurus oleh orang lainnya kemudian infrastructure service itu menyiapkan fasilitas seperti tadi virtualisasi gitu dan seterusnya new security punya layanan dari network device oke ya itu yang bisa saya bagikan hari ini teman-teman sekalian dari layanan-layanan yang ada pada cloud computing oke bagian terakhir mungkin saya ingin tanya setelah ini saya akan absen tata muka langsung menggunakan aktivitas sum nanti kodenya akan saya kirim ke arter ya oke saya ingin tanya dulu ya menurut teman-teman sekalian mana yang lebih baik dari tiga layanan cloud ini tentu saja berikan alasannya misalnya Anda bilang software as-service yang bagus alasannya apa oh infrastruktur as-service yang bagus oke apa alasannya sambil Anda menjawab saya siapkan konferensinya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke Anastasia sudah masuk ke conference yang lain silahkan selamat menikmati selamat menikmati oke Luria lagi di mana itu di pantai oke jadi dua orang itu ya kalian dua lagi di mana itu di jalan tak kira tak kira ini boleh baku-baku dapat tak kira ada di pantai menikmati oke sudah siapa lagi yang belum bergabung tadi sih ada sebelas ya dua belas oke oke sambil tunggu yang lain yang tadi pertanyaan yang sudah saya sampaikan menurut kalian dari tiga layanan platform putih ini menurut mana yang paling bagus apa coba cleft apa ya kira-kira software aservis kah atau platform aservis atau infrastruktur aservis mana yang menurut anda bagus pertanyaan itu juga untuk semua oke bagaimana menurutmu mana yang bagus oh cleft semua jawab oke silahkan mana argel ya dan teman-teman oke yang baru join ini triak oke silahkan bergabung ya triak ya bagaimana jadi menurut kalian mana yang lebih bagus ke penganasur sendiri gloria oh ada ada di mana menurutmu di dua ini rupa di alfama itu marit kutip oke lah itu dua orang ya saya hitung dua berarti ya oke coba kalian dua jawab satu orang satu ya menurut kalian dua mana yang lebih bagus dari mana yang lebih bagus dari layanan yang tadi itu ya ada tiga itu ya software service platform atau infrastruktur tadi cleft semua jawab dia rupa yang lebih bagus dari yang lebih bagus dari ya mana yang bagus kira-kira ya menurut kalian apa bingung-bingung yang merasa bingung bagus apa ya betul ya artinya dari tiga itu yang punya keunggulan lebih banyak adalah software as service ya contoh seperti tadi amazon itu ya amazon atau microsoft microsoft asure itu ya nah itu yang bagus oke jadi yang saya mau sampaikan dari tiga itu memang software as service menjadi pilihan yang bagus di cloud kalau yang dua sisanya platform dan infrastruktur itu tergantung sumber daya IT yang tersedia pada perusahaan itu oke tapi sekarang rata-rata perusahaan itu lebih suka untuk menyewa saja ya tidak ingin repot-repot mengurusi teknologinya begitu ya oke ini sudah saya screenshot jadi yang lain sudah saya ambil yang saya mau sampaikan adalah mid semester ini perhatikan baik-baik karena saya mau kasih mid semester anda punya usul apa ya kalau mid semester punya usul apa arter coba kedua kelas dulu ya bagaimana ada usul apa supaya boleh lancar mid nya yang pasti bisa dikerjakan dari rumah jangan keluar rumah cloud oke ya oke jadi itu saja ya supaya bisa dari rumah ya selain ada internet slide tentang aplikasi-aplikasi cloud sudah saya upload di Amelia nanti lihat atau kalau anda punya pilihan yang lain tidak apa-apa juga sih yang penting dia masuk kategori cloud apakah software service atau dia infrastruktur atau platform service jadi terserah ya pilih kemudian anda review bikin video reviewnya oke kalau bingung soal bagaimana mereview sebuah aplikasi ya contoh banyak di youtube ya lihat saja dari sana tapi jangan copy orang punya ya bikin sendiri bikin sendiri ya oke kerjakan oh ya 5 sampai 10 menit saja jangan panjang-panjang ya oke ya kemudian nanti kirim ke kirim ke email saja ya karena di Amelia batasan untuk mengirim file itu cuma 250 atau 25 megas jadi cuma sedikit kalau anda punya video besar kan jadi report ya kalau anda kirim di email kan bisa pakai google drive kalau besar kalau besar kalau di bawah 20 megas waktu pengerjanya 1 minggu bisa kumpul batas itu hari Senin tanggal 4 Mei 4 Mei itu sebagai mid semester oke cukup jelas itu oke lah begitu dulu kita sudah 1 jam demikian dulu kuliah kita kita nanti ketemu minggu depan lagi ya terima kasih tetap jaga kesehatan selamat sore semua oke deh yuk sampai ketemu lagi ya selamat menikmati